Hai jumpa lagi di channel saya apa kabar semua kali ini kita mau bikin kulit pangsit dan sekaligus buat pangsit kuah rasanya enak hangat dan pedes yuk langsung aja mula-mula kita bikin kulitnya dulu ya tepung terigu ditambah sejumput garam lalu tambahkan air hangat sedikit demi sedikit ya jangan sekaligus nanti terlalu encer ya Nah setelah itu saya mau ngaduk pakai tangan ya Nah ini masih banyak bahan keringnya tidak masalah ya supaya kulit yang kita hasilkan tidak terlalu lunak dan tidak terlalu lembek gitu ya Nah seperti ini tambahkan sedikit minyak goreng dan kita aduk lagi sampai tercampur dan kemudian ini kita diamkan sekitar satu jam ya adonan ini saya uleni sebentar 2 menit kira-kira dan hasilnya halus dan lembut ya setelah diratakan kita akan potong-potong adonan ya sesuai dengan selera masing-masing ukuran berapa yang kita inginkan ya seperti ini dan supaya tidak lengket satu dengan yang lain kita taburi tepung maizena ya sekarang kita akan membentuk kulit pansit ambil satu bagian dan lakukan seperti ini ya pegang bagian tengah dan digilas dengan rolling pin nah teman-teman bisa melakukan seperti ini juga ya sampai kita dapatkan ketebalan yang kita inginkan nah kemudian supaya lebih rapi kita cetak dengan tutup stopless seperti ini ya dan bagian pinggir-pinggirnya kita pisahkan nah ini ini hasilnya ya jadi lebih rapi ya Hai kemudian bagian bagian pinggir-pinggirnya itu kita gabungkan lagi sisa potongannya kita adon lagi seperti ini dan kita cetak kembali ya ini hasil yang kita dapatkan nah ketebalannya ini kalau teman-teman pengen lebih tipis lagi boleh ya Nah ini bisa juga disimpan di chiller ataupun di eh freezer ya supaya lebih tahan lama sekarang kita akan bikin bagian isinya disini saya menggunakan daging ayam bagian dadanya ya tanpa tulang kita potong-teman ya kita potong-potong seperti ini kemudian ini kita masukkan ke dalam chopper ya atau kalau teman-teman enggak punya chopper bisa memotongnya dengan pisau di cacah-cacah seperti itu ya Nah ini hasilnya lalu ini kita sisihkan kemudian kita siapkan sayurannya di sini saya pakai kol daun bawang jahe dan bawang putih sayurannya kita iris-iris dan kita cacah-cacah teman-teman bisa menggantinya dengan sayuran yang lain misalnya sawi menambahkan wortel ataupun yang lainnya ya ini kita pangkau ini kita dapat mencoba Hairi yang paling sedang ini kita dapat mencoba kita dapat mencoba kita pangkau sepukup bapak Sekarang kita tambahkan sausnya Kecap asin Minyak wijen Kecap ikan Saus tiram Garam Tepung maizena Dan semua ini kita aduk-aduk ya Sampai semua tercampur rata Lalu kita ambil kulit yang sudah kita buat Kemudian tambahkan kira-kira 1 sendok makan isinya ke dalam kulit Dan dibentuk sesuai dengan bentuk yang kita inginkan ya Saya seperti ini ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kemudian ke dalam air yang sudah kita didihkan Masukkan pangsit Kita tunggu sampai matang Ditandai dengan pangsitnya mulai mengambang di permukaan Kemudian kita angkat ya Di sini saya menambahkan kuah dari hasil rebusan pangsit tadi ya Yang sudah saya tambahkan bumbu-bumbu ya Nah seperti ini Teman-teman juga bisa menambahkan air kaldu ayam atau yang lainnya ya Kemudian saya tambahkan chili oil supaya lebih pedas dan lebih berasa Saya coba kuahnya Gurih, pedas dan enak banget Juga pangsitnya Enak banget Dagingnya berasa juga ya Ini patut dicoba ya Silahkan teman-teman mencobanya Ini enak banget Demikianlah video saya Pembuatan kulit pangsit Dan juga sekaligus pangsit kuah Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Bye Bye